Halo co-friend, nah denger-dengar ada soal yang menarik nih, coba kita kerjakan bersama-sama yuk Jadi ada 2 kubus, nah yang kiri kubus 1, yang kanan kubus 2 Nah perbandingan rusuk 1 per rusuk 2 sama dengan 2 per 3 Nah rusuk 1 kita misalkan R1, rusuk 2 kita misalkan R2 Nah sekarang kita menghitung perbandingan volumenya Nah tadi kan rusuk 1 bagi rusuk 2 sama dengan 2 per 3 Nah sekarang kita kalikan kedua ruas dengan R2 Sehingga menjadi R1 bagi R2 kali R2 Sama dengan 2 per 3 dikali R2 Nah R2 dengan R2 saling membagi Sehingga R1 sama dengan 2 per 3 dikali R2 Nah sekarang adakah yang tahu rumus volumen kubus? Iya bener, rusuk kali rusuk kali rusuk Maka sekarang kita cari volumen kubus 1 Yaitu R1 kali R1 kali R1 Nah jangan lupa tadi R1 sama dengan 2 per 3 dikali R2 Sehingga menjadi 2 per 3 dikali R2 dikali 2 per 3 dikali R2 dikali 2 per 3 dikali R2 Sehingga menjadi 2 kali 2 per 3 dikali R2 dikali R2 dikali R2 dikali R2 Nah 2 kali 2 Iya 4 4 kali 2 Iya 8 Sekarang 3 kali 3 Iya 9 9 kali 3 Iya 27 Nah R2 kan dikalikan sebanyak 3 kali Maka menjadi R2 pangkat 3 Sehingga volumen kubus 1 sama dengan 8 per 27 kali R2 pangkat 3 Nah sekarang volumen kubus 2 Yaitu R2 kali R2 kali R2 Sama dengan R2 pangkat 3 Sehingga perbandingan volumen sama dengan volumen kubus 1 bagi volumen kubus 2 Maka 8 per 27 kali R2 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3 Nah karena pembagian pecahan maka pembagian menjadi perkalian Dan penyebut pembilang bertukar tempat sehingga menjadi 8 per 27 dikali R2 pangkat 3 dikali 1 per R2 pangkat 3 Nah R2 pangkat 3 dan juga R2 pangkat 3 saling membagi Sehingga tersisa 8 per 27 Jadi perbandingan volumenya yaitu 8 banding 27 Dan penyebut yang kita pilih yaitu opsi D Wah kalian hebat sekali kofren bisa menyelesaikan soal ini dengan baik Sampai jumpa di soal-soal berikutnya ya kofren Dan jangan lupa tetap sangat belajarnya Sampai jumpa di soal-soal berikutnya